Hei sahabat muslim tanah air Afganistan adalah sebuah negara di Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di sebelah selatan dan timur, Iran di sebelah barat, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di sebelah utara, serta Cina di sebelah timur laut. Ibu kota Afganistan adalah Kabul. Afganistan memiliki sejarah yang kaya, namun juga telah mengalami konflik dan ketegangan politik yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Seperti biasa, kali ini kami akan memandu kalian untuk mengelilingi dunia. Negara yang kalian akan kunjungi kali ini adalah negara Afganistan. Simak video ini sampai akhir agar kalian tak salah paham. Sejak invasi AS pada tahun 2001 dan menggulingan rezim Taliban, Afganistan telah menjalani berbagai bentuk pemerintahan, termasuk pemerintahan transisi dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Nah, pada tahun 2021, setelah penarikan pasukan AS dan meningkatnya kekuasaan Taliban, terjadi kejatuhan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani dan lagi-lagi Taliban mengambil alih kendali di negara tersebut. Saat itu, wanita Afganistan dihadapkan pada pembatasan yang ekstrem dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan pribadi. Mereka seringkali tidak diizinkan untuk mengakses pendidikan formal, bekerja di luar rumah, atau bahkan meninggalkan rumah tanpa pendamping laki-laki. Otoritas Taliban telah mengabaikan hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan dari sisi hukum dunia barat. Mayoritas penduduk Afganistan menganut agama Islam dengan mayoritas dari mereka mengikuti ajaran sunni Islam. Namun, ada juga minoritas syiah Islam di negara tersebut. Islam adalah agama resmi Afganistan dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan politik negara tersebut. Maka dari itu, Afganistan menerapkan hukum syariat Islam, yaitu hukum Al-Quran. Taliban telah memperlakukan sensor besar-besaran terhadap media dan akses terhadap informasi. Serta meningkatkan penahanan terhadap jurnalis dan kritikus lainnya. Afganistan telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Dengan lebih dari 28 juta orang, 2 per 3 populasi sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. PBB melaporkan bahwa 4 juta orang mengalami kekurangan gizi akut termasuk 3,2 juta anak di bawah usia 5 tahun. Masyarakat di Afganistan hidup dalam mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia di bawah pemerintahan Taliban. Kepemimpinan Taliban harus segera menolak peraturan dan kebijakan mereka yang kejam dan komunitas internasional perlu meminta pertanggungjawaban mereka atas krisis yang terjadi saat ini. Ditambah dengan perang selama berapa dekade, peristiwa cuaca ekstrem, dan pengangguran yang meluas. Penyebab utama kerawanan pangan sejak pengambil alihan, Taliban melakukan pembatasan yang ketat terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan. Dampaknya adalah hilangnya banyak pekerjaan khususnya pemecatan banyak perempuan dari pekerjaannya dan pelarangan perempuan bekerja untuk organisasi kemanusiaan. Kecuali di bidang tertentu, perempuan dan anak perempuan tidak diberi akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada tanggal 24 Desember tahun 2022 yang lalu, Taliban mengumumkan larangan perempuan bekerja di semua organisasi non-pemerintah lokal dan internasional termasuk PBB. Dengan pengecualian di bidang kesehatan, nutrisi, dan pendidikan. Hal ini sangat merugikan penghidupan perempuan karena tidak mungkin menentukan apakah perempuan menerima bantuan jika mereka tidak dilibatkan dalam proses distribusi dan pemantauan. Krisis ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perempuan dan anak perempuan yang sudah lebih sulit mendapatkan akses terhadap makanan, layanan kesehatan, dan perumahan. Kebijakan misogenis Taliban menunjukkan pengabayan terhadap hak-hak dasar perempuan. Kebijakan dan pembatasan mereka tidak hanya merugikan perempuan Afganistan yang merupakan aktivis dan pembela hak asasi manusia, tetapi perempuan biasa yang ingin menjalani kehidupan normal. Negara-negara donor perlu menemukan cara untuk memitigasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung tanpa memperkuat kebijakan reporsif Taliban terhadap perempuan. Pembatasan ketat yang dilakukan Taliban terhadap media lokal, termasuk memblokir siaran media internasional telah menghambat akses terhadap informasi di Afganistan. Tidak seorang pun di negara ini dapat melaporkan informasi penting tanpa takut akan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Pasukan keamanan Taliban telah melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi terhadap mantan petugas keamanan dan anggota atau pendukung kelompok perlawanan bersenjata. Sejak pengambil alihan Taliban, ribuan warga Afganistan yang meninggalkan negaranya masih berada dalam ketidakpasastian di negara-negara ketiga, termasuk Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Turki, yang dalam banyak kasus berada dalam kondisi yang mengerikan. Pemerintah yang terlibat dengan Afganistan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga Afganistan yang beresiko mengalami penganiaan atau bahaya memiliki akses yang berarti terhadap jalur hukum dan keselamatan. Pemerintah harus memenuhi komitmen mereka dan memungkinkan kembali kelompok-kelompok beresiko ini dengan segera. Respon Taliban terhadap krisis kemanusiaan yang luar biasa di Afganistan adalah dengan semakin menghancurkan hak-hak perempuan dan perbedaan pendapat, kata Abbasih. Pemerintah yang terlibat dengan Taliban harus menekan mereka untuk segera mengubah arah dan memulihkan hak-hak dasar semua warga Afganistan sambil memberikan bantuan penting kepada penduduk Afganistan. Namun, setelah penggulingan Taliban dan pembentukan pemerintahan baru, ada kemajuan dalam hal hak-hak wanita. Banyak wanita Afganistan telah kembali ke sekolah dan memperoleh akses lebih besar ke berbagai kesempatan termasuk pekerjaan di sektor publik dan swasta meskipun tantangan masih ada dan beberapa bahkan memegang posisi penting dalam pemerintahan dan sektor publik. Peran dan hak-hak wanita terus menjadi fokus perjuangan di negara tersebut baik oleh organisasi non-pemerintah lokal maupun oleh lembaga internasional. Meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, wanita Afganistan telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan terus berjuang untuk memperoleh hak-hak yang setara dengan sesama warga negara mereka. Itu dia polemik di negara Afganistan. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!